Halo selamat pagi ikutin aku yuk hari ini hari Minggu jadi aku mau masak-masak ikutin ya jadi aku hari ini mau masak bihun goreng sama ayam tepung nah ini sekarang aku lagi rebus bihunnya habis itu kita tiriskan hati-hati ya pas panas setelah itu kita kupas dulu bawangnya bumbunya simpel banget cuma bawang merah sama bawang putih nah setelah itu kita cuci dulu bawangnya habis dicuci kita haluskan Nah karena aku lagi mager hari Minggu jadi aku pakai cuma pasti kayak gini lalu keprek-keprek nah udah jadi deh habis itu kita siapin telurnya di sini aku pakai telur dua ya karena nanti abdi pakai sama untuk mihun sama satunya untuk ayam jangan lupa dikasih garam sama penyidap biar sedap Oh ya aku juga kasih lada hitam terlihat lebih mantul kecocok telurnya terus kita panasin minyak yang usah banyak-banyak ya minyaknya cukup buat goreng telur sama bumbu aja cara hari telurnya sampai hancur terus masukin bawang nah kita tumis-tumis lagi sampai bawangnya harum dan layu setelah itu kita kasih bumbu lagi garam penyidap dan juga lada hitam aduk-aduk terus kita masukin mihunnya dan langsung kita aduk-aduk sampai merata biar bumbunya semua merata abis itu aku kasih kecap sedikit biar warnanya ada coklat nah jadi deh selanjutnya kita masak nasi dulu ya nah ini cukup segini aja untuk setelah hari oke kita cuci dulu habis itu kita kasih air hangat aku pakai air hangat biar nasinya cepet mateng biasanya kalau pakai air hangat 15 menit udah mateng terus kita masak dulu nasinya setelah itu kita masak ayam deh nah pertama campurin dada ayam sama telur akhirnya ayam sama telur ini reumnya disini kita aduk-aduk ini pakai selur sisa mihun tadi ya disitu kita siapin bumbunya garam dan penyedap kita siapin tepung klipnya di wadah yang ada tutupnya ya karena nanti kita mau kocok-kocok ayamnya kami menunggu panasin minyak kita masukkan nah kita masukkan beberapa aja jangan banyak banyak disitu kita kocok sampai dicampur merata masuk bah nah kalau udah campur semua minyaknya udah mulai panas kita masukkan deh oke kita tunggu sama kecoklatan kita balik-balik biar matengnya merata kalau udah kecoklatan kita angkat deh Alhamdulillah udah mateng juga setelah masak jangan lupa dapurnya dibersihin ya mending dibersihin waktu masih sedikit biar dapur tetap bersih lanjut nah nasinya udah mateng siap makan deh nah ini dia bihun goreng dan ayam tepung jadi deh yuk sarapan dulu yuk terimakasih udah ngikutin jangan lupa subscribe like comment dan share ya terimakasih